Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Sadwika Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu mol dan konsentrasi larutan Apa itu mol? Sebelum masuk ke mol, kita ingat-ingat dulu atom dan molekul Atom dan molekul memiliki masa yang sangat kecil Sehingga suatu eksperimen kimia dengan jumlah zat Yang bahkan sedikit akan melibatkan sangat banyak atom dan molekul Maka agar tidak mengalami kesulitan Para ahli kimia mengkonversikan jumlah atom atau molekul tersebut Kedalam satuan mol Nah, mol ini berasal dari bahasa latin mol Yang artinya tumpukan Untuk satu mol zat itu setara dengan 6,022137 x 1023 partikel atom atau partikel molekul Nah, untuk mempermudah Disini sudah saya tulis rumus molnya Mol yaitu dirumuskan sebagai masa per ml Dimana masanya satuannya adalah gram Kemudian ml itu adalah masa molekul relatif Kalau kita lihat sistem periode konsur Disini kita lihat ada angka 22,9 Nah, ini adalah angka masa atom relatifnya Si Na atau sodium Kemudian ini ada angka 24,305 Nah, ini merupakan AR-nya Mg atau magnesium Jadi sebetulnya untuk AR atau masa atom relatif Bisa kita lihat di sistem periode konsur ya Di tabelnya Nah, bagaimana cara menghitung dari masa molekul relatif Nah, untuk masa molekul relatif itu sendiri Adalah jumlah dari masa atom relatif atau AR Unsur-unsur penyusun molekul tersebut Yang masing-masing dikalikan dengan jumlah atomnya Nah, sebagai contoh disini Hitunglah berapa MR dari C2H4 Oke, caranya sangat gampang sekali Nah, MR C2H4 MR C2H4 Nah, C-nya itu ada 2 Sehingga 2 dikali AR-nya C Kemudian ditambah 4 dikali AR-nya H ya AR-nya C itu adalah 12 Sehingga 2 dikali 12 Ditambah 4 dikali AR-nya H adalah 1 4 kali 1 2 kali 12 berapa? 2 kali 12 itu adalah 24 Kemudian 4 kali 1 adalah 4 24 tambah 4 adalah 28 Ya, betul Jadi, MR C2H4 adalah 28 gram per mole Nah, sekarang ini adalah contoh menghitung mole Tentukan berapa mole yang terdapat pada 90 gram C6H12O6 Nah, kita tulis dulu rumusnya Supaya lebih mudah mole yaitu masa dibagi dengan MR Berarti ini MR-nya siapa? MR-nya C6H12O6 Kita hitung dulu berapa MR-nya C6H12O6 Caranya 6 kali AR-nya C ditambah 12 kali AR-nya si H ditambah 6 dikali AR-nya oksigen AR-nya C berapa? AR-nya C12 6 kali 12 ditambah 12 kali AR-nya H adalah 1 Ditambah 6 kali AR-nya O adalah 16 6 kali 12 72 ditambah 12 ditambah 6 kali 6 berapa? 96 Ini kita jumlahkan hasilnya 180 gram per mole Oke, langsung kita masukkan mole-nya ya Jadi adalah masanya tadi 90 gram Kemudian MR-nya 180 Nah, sehingga mole C6H12O6 adalah 0,5 mole Oke, gampang ya Oke, sangat gampang sekali Kita lanjut ke soal berikutnya Bagaimana cara menghitung masa dari mole Contohnya, hitunglah berapa masa dari NACL 2 mole Nah, tadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumus mole itu adalah Masa dibagi dengan MR ya Nah, jadi kalau masa bagaimana? Kalau masa itu jadinya Ini S-nya double ya Mol dikali MR Molnya berapa? Molnya tadi 2 mol Kemudian MR-nya CL NI itu 23 AR-nya kemudian CL AR-nya adalah 35,5 Jadi masanya 2 dikali 23 tambah 35,5 berapa? 58,5 Jadi masanya adalah 117 gram Oke, gampang ya Sangat gampang Oke, kita lanjut sekarang ke molaritas larutan Apa itu molaritas larutan? Nah, molaritas adalah jumlah mol Z terlarut dalam setiap liter larutan Ini merupakan satuan dari konsentrasi larutan ya Nah, untuk molaritas itu sendiri kita rumuskan sebagai mol dibagi volume dalam liter Nah, terkadang soal itu volumenya dalam mili liter Maka disini sudah saya turunkan rumusnya Sehingga molaritas adalah gram per MR dikali 1000 per mili Contohnya, berapa konsentrasi dari 2 gram Na2SO4 yang dilarutkan dalam 100 mili larutan? Oke, pertama kita hitung dulu MR-nya ya MR, NA2SO4 Oke, NA-nya ada 2 Berarti 2 dikali AR-nya NA Yaitu 23 Kemudian, ditambah AR-nya S 32 Ditambah AR-nya O 16 O-nya ada 4 Jadi, 4 dikali 16 Oke, 2 kali 23 46 Kemudian, tambah 32 Tambah 4 kali 16 Yaitu 64 Jadi, 46 tambah 32 tambah 64 Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 142 Satuannya gram per mol Oke, ini baru MR-nya NA2SO4 Nah, sekarang konsentrasinya nih Konsentrasinya si NA2SO4 Gram per MR dikali 1000 per volume dalam mili ya Gram-nya tadi 2 gram Kemudian MR-nya 142 Dikali 1000 per Larutannya ada berapa mili? Larutannya ada 100 mili Oke, ini bisa kita coet Sama-sama nol Kemudian, hasilnya konsentrasinya 20 Dikali 142 Hasilnya berapa? Nanti akan didapatkan hasil 0,141 molar Oke, ini hasilnya Gampang ya? Oke, sangat gampang sekali Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya Berapa masa kalium klorida yang harus dilarutkan Dalam 250 mili larutan Untuk membuat larutan kalium klorida 3 molar? Nah, di sini ada label Namanya potassium klorida Nah, ini merupakan suatu label dari KCL ya Yang mana konsentrasinya 3 mol per liter Oke, 6 mol per liter ini sama dengan molar ya Jadi, 3 mol per liter adalah 3 molar Nah, berapa sih kira-kira masa kalium klorida tersebut Yang harus ditimbang untuk dapat membuat 3 molar sebanyak 250 mili ya Oke, pertama kita hitung dulu MR-nya MR-KCL K itu 39, hanya ada 1 ya Kemudian CL 35,5 39 tambah 35,5 berapa? 74,5 gram per mol Oke, nah sekarang baru kita hitung konsentrasinya adalah molaritas ya Rumusnya gram per MR dikali 1000 per volume ya Dalam mili liter Gramnya yang kita cari ya Konsentrasinya molarnya sudah kita ketahui yaitu 3 molar Kemudian MR-nya 74,5 Dikali 1000 per volume Volumenya mau kita buat berapa? Volumenya dilarutkan dalam 250 mili Ya, sesuai dengan pertanyaannya ya 250 mili Oke, nah ini ada yang bisa dicoret atau dibagi? Bisa ya Ini 0 kita coret Kemudian 100 bagi 25 berapa? Gampang nih, 100 bagi 25 adalah 4 Nah Oke, jadi Masanya atau gramnya adalah 3 dikali 74,5 dibagi 4 Oke, berapa hasilnya? Setelah dihitung hasilnya adalah 55,875 gram Oke, jadi untuk membuat 3 molar kalium klorida Sebanyak 250 mili Maka kita harus melarutkan 55,875 gram kalium klorida padatan atau serbuk ya Oke Nah, sekian video kali ini mengenai mol dan konsentrasi larutan Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh